Ketika akun baru dibuat, Bossman Mardigu Official, maka channel lain muncul dengan nama yang sama atau mirip-mirip. Maka saya dengan hormat berkali-kali mengingatkan, silakan re-upload semua video Bossman, namun jangan pakai nama Bossman Mardigu Wowi Sontoloyo yang memang trademark Bossman sebagai nama channel. Ambillah manfaat videonya, namun bukan nama pribadinya. Mohon diganti nama channel tersebut dengan segala hormat, karena pelajaran dan tanggung jawab nama serta isi ilmu tadi, saya yang berhadapan dengan musuh-musuh kebenaran tadi, pada ujungnya. Bukan kalian, kalian ambil manfaat AdSense dan ilmunya, silakan. Kembali ke perjuangan awal kita kaum new mind, dengan pertanyaan berapa cost accounting untuk membuat Indonesia menjadi negara super power di tahun 2045, 24 tahun dari sekarang. Pertanyaan ini disampaikan juga oleh Deng Xiaoping ketika di tahun 1989 memutuskan untuk mempunyai sistem ekonomi sendiri alias dual standard. Standar dunia untuk keluar, standar dalam negeri untuk Tiongkok. Deng Xiaoping meminta berapa biaya dibutuhkan Tiongkok untuk kembali merebut supremasi perdagangan dunia, seperti nenek moyang mereka dalam 3000 tahun selalu menguasai perdagangan dunia. Dimana 200 tahun terakhir dikerjain negara-negara Eropa dengan perang opium, menggunakan candu untuk membuat goblok otak 30 juta rakyat Tiongkok dan juga pejabatnya. Lalu perdagangan Tiongkok dikendalikan Eropa sekian lama. Pertanyaan Deng Xiaoping tadi di tahun 1989 dijawab dan benerlah. 20 tahun setelahnya Tiongkok menjadi negara maju dan 20 tahun kemudian, yaitu sekarang Tiongkok menjadi kekuatan yang ditakuti. Pertanyaan awal kita, berapa cost accounting untuk membangun Indonesia untuk menjadi negara super power di tahun 2045 itu? Hal itu sangat penting. Berapa modal yang dibutuhkan? Berapa dana yang dibutuhkan? Dan itu harus diketahui sekarang. Semua itu akan kita ciptakan dananya serta pekerjaannya untuk 100% warga Indonesia. Kita lompat ke tahun 2030 ke depan. Di tahun 2030 atau kurang dari 9 tahun lagi, dari saat ini dunia menjadi lain dengan dunia yang kita kenal 100 tahun terakhir. Pandemi 4 tahun hingga tahun 2025 merubah 60% kehidupan manusia. Teknologi bioengineering, biomedical, menggeser DNA dan RNA manusia membuat manusia menjadi super karena lawannya. Penyakit juga menjadi super. Penyakit bawaan atau penyakit karena virus bermutasi. Manusia pun bermutasi dengan perubahan genetik tubuh manusia dipicu dengan growth factor biomedical. Di sisi lain, secara politik, kalau Amerika tidak hantam secara militer negeri Tiongkok dalam kurang waktu 3 tahun ke depan, maka di tahun 2030, Tiongkok akan menjadi negara super power nomor 1. Dan saya garansi, Amerika tidak akan serang Tiongkok. Amerika tuh chicken sekarang. Sungguh. Kemudian, komunikasi 6G dipimpin Tiongkok. Distribusi kapal niaga dan seluruh gadget serta transaksi perdagangan dikuasai Tiongkok. Kesehatan dikuasai globalis cabal. Demikian juga sumber informasi big data dan currency akan dikuasai cabalis. Kemudian, kehidupan pertanian akan semakin sulit. Alam semakin gersang. Cuaca tidak bisa dibaca dan dikendalikan. Panas bumi mencapai puncaknya di tahun 2030. Musuh bersama umat manusia di tahun 2030 adalah kelaparan, kekurangan pangan dan gizi, serta cuaca yang ekstrim. Alam tidak ramah. Dunia menjadi semakin kejam. Manusia semakin buas. Tiongkok di tahun 2030 akan mempunyai penantang baru yang namanya Nusantara. Siapa Nusantara itu? Negara yang menjadi pengontrol laut, pengontrol mineral, dan sumur pangan. Negara maritim, food country, dan mineral country. Itulah Nusantara di tahun 2030. Pertanyaan berikutnya, apakah Nusantara dalam 15 tahun kemudian, yaitu di tahun 2045, bisa melewati Tiongkok atau setidaknya menyamai? Jawabannya adalah bisa. Konsep bernegara di tahun 2030 adalah kendali pembayaran dunia perdagangan yang menggunakan emas di dalam negeri. Sejak New Mind berkuasa nanti di tahun 2024, maka satu tahun setelahnya di tahun 2025, emas dijadikan alat bayar resmi, di mana puncaknya di tahun 2030 rupiah fisik musnah tidak dipakai lagi, jadi i rupiah dan fisiknya adalah emas. Nusantara menarget dalam 15 tahun ke depan, sejak tahun 2030 transaksi dunia 50% memakai emas. Itulah awal Nusantara menjadi negara super power di tahun 2045. Kunci penting berikutnya di periode 2045 sampai 2070, di mana dunia sepakat tidak akan ada lagi perang militer, namun semua negara berkolaborasi, merubah dunia menjadi lebih baik. 2045 hingga tahun 2070, Nusantara menjadi negara super power yang memimpin garda terdepan pejuang lingkungan hidup, kesehatan, edukasi, dan sustainable eco-lific. Nusantara memimpin perbaikan alam selama 15 tahun hingga tahun 2070. Kemudian sejak tahun 2070, inilah awal perdamaian dunia seribu tahun yang juga dipimpin Nusantara. Terlihat indah? Tidak mungkin. Ada yang berpikir begini nggak di pejabat incumbent atau oposisi? New Mind memang sontoloyo. Tapi kita semua tahu, semua impian ini pasti terjadi. Inilah mengapa video kita dan channel kita ditakuti pemahamannya. Selamat datang masa depan di tangan New Mind. Terima kasih.